Assalamualaikum kembali lagi nih di resep Mami Bombay Hopla hopla baiklah ya Oke guys kali ini Mami Bombay ya kedapetan pesanan puding milky leci rainbow Tapi versi ekonomis Aduh warnanya bener-bener cakep banget Rainbow rainbow pelangi-pelangi alangkah indahmu Anak-anak pasti suka rasanya juga menarik banget Rasa leci aduh bikin penasaran ya guys ya Oke langsung aja simak video ini sampai habis Wuswus guys rasa sui-sui meneng Langsung aja Mami siapkan bahan-bahannya Satu resep ini bisa jadi 15 cup ukuran 90 mili Kalau kemarin kan Mami Bombay bikin yang versi resep buahnya ya guys ya Bisa jadi puluhan cup Kali ini cukup jadi 15 cup aja Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah Tadi bahannya ada 2 bungkus agar-agar swaloy yang warna putih Kemudian ini Mami Bombay pakai juga ya Cukup setengah bungkus agar-agar guys Nutri gel yang rasa leci Pakai aja setengah bungkus nanti disendokin setengah Terus pakai juga perasa leci Kemudian gulanya ya tadi udah Mami tuliskan juga berapa gramnya Lanjut Mami Bombay pakai juga 100 mili kental manis Karena versi ekonomis Kalau yang versi premium Mami Bombay pakainya susu UHT ya guys ya Meraknya Ultra Milk gitu loh Oke langsung aja semua bahannya dimasukkan ke dalam panci atau kuali seperti ini Untuk bahan keringnya langsung dimasukkan dulu ya guys ya Nah ini loh guys ya Nutri gelnya Mami Bombay cukup pakai setengah bungkus aja Jadi Mami sendokin ya ada 1 sendok makan seperti itu Dan ini tuh Mami Bombay sial ya Nutri gelnya tuh gak dapet Itu loh apa citrus-citrusnya yang perasa yang template-an di belakang kemasannya itu loh Sialun pokoknya Mami Bombay itu belinya di konde Deketnya Mami dan Mami gak dapet itunya Duh sedih banget ya guys ya Oke langsung aja ini Mami masukkan kental manisnya Tapi sebelum dimasukkan yang basah-basah seperti kental manis Kita aduk-aduk dulu bahan keringnya supaya tidak ada bahan yang bergerindil Oke next ya guys ya setelah masukkan kental manis Mami Bombay tambahkan 1500 ml air Mami Bombay pakai air biasa boleh air keran atau air yang apa itu air mineral gitu juga boleh Langsung aja diaduk-aduk sampai gulanya larut Seperti biasa guys sampai gulanya larut karena Mami Bombay itu mau bagi adonannya menjadi 5 bagian Karena kan ada 5 lapis ya guys ya Tapi ke Mami Bombay kelupaan belum memasukkan perasa leci Mami ini pakai 1,5 Eh 1,5 Pakainya setengah sendok makan Lanjut diaduk-aduk lagi Kalau udah diaduk-aduk ini Mami Bombay mau bagi menjadi 5 bagian Mami Bombay itu ya bikin puding yang milky leci rainbow itu pertama kali itu tahun 2021 gitu ya guys ya Awalnya itu ada pesanan gitu Eh lah kok lama-lama tuh jadi banyak yang mesen gitu loh guys Mereka itu pada seneng sama warnanya gitu Rasanya juga endul Anak-anak tuh suka Jadi banyak tuh ibu-ibu mesenin buat anaknya Misal ada acara di sekolah Ataupun anaknya ulang tahun Kayak gitu loh guys Oke lanjut ini Mami Bombay bagi adonannya menjadi 5 Ini Mami Bombay ambil dulu Lalu Mami masak ya Untuk lapisan pertamanya Langsung aja dimasukkan ke kuali yang lebih kecil Kemudian Mami Bombay mau tambahkan pewarna Untuk lapisan pertama itu warna ungu Jadi disini Mami tambahkan pewarna ungu secukupnya saja Untuk warna ini dikira-kira ya guys ya Mami Bombay juga bingung Kalau misal harus ngasih takaran 1 tetes atau 2 tetes Takutnya nanti kelagu Atau jadi warnanya tuh kebenaran gitu loh guys Jadi sedikit demi sedikit Kalau warnanya udah pas bisa dilanjut dimasak Ini kita masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih dan uap panasnya hilang Bisa kita tuangkan ke dalam cetakan atau cup seperti ini Mami Bombay pakai cup ukuran 90ml ya guys ya Ini cupnya yang belimbing Yang bergelombang kayak gini loh guys Oke lanjut ini kita tuangkan Sampai seluruh cup itu terisi dengan puding ya Lapisan pertama Kalau sudah kita sambil menunggu si puding Lapisan pertamanya itu set Kita langsung masak aja untuk lapisan keduanya Mami Bombay kasih pewarna Warna biru ya guys ya Warna birunya dikit aja Ini agak kebanyakan Tapi gak apa-apa Warnanya tetep cakep Dimasak diaduk-aduk sampai mendidih Kalau uap panasnya sudah hilang Langsung aja ditimpa ke lapisan kedua Seperti ini Kuncian bikin puding lapis itu Harus sabar ya Dan harus benar-benar punya spare waktu yang banyak Karena itu gak bisa gerusa-gerusu ya guys ya Pokoknya harus sabar Pelan-pelan Luangnya juga alon-alon Dipastikan lapisan sebelumnya itu udah set Sebelum kita timpa lapisan berikutnya Gitu ya guys Kalau misalnya udah terlanjur keras Terlanjur nge-set banget Bisa ditusuk-tusuk pakai garpu Tapi kalaupun misalnya enggak Juga enggak apa-apa Karena ini kan di-cup ya guys Jadi enggak Enggak takut si lapisannya itu Lepas gitu loh Kalau misalnya dicetak Terus nanti harus di Opa dicetak Neng cetakan Terus harus di Apa ini Ditumplek ke Gitu ya Kuih kan Semelang kok Nek lapisan Nek ambrol Gitu ya guys ya Tapi di-cup Kayak ini kan aman gitu loh Oke lanjut aja Lapisan ketiga Ini lapisan warna hijau Pokoknya nih Udah lapisan ketiga Warna hijau tuh Mami Bumbe Udah tenang banget Karena ini tandanya Dikit lagi Puding ini Selesai gitu ya guys ya Langsung aja Setelah wap panas hilang Kita masukkan Kedalam cup Seperti ini Satu centong aja Karena ini centongnya Mami Bumbe Itu udah kayak Tertakar gitu loh guys Satu centong ini Ukurannya 20 ml Jadi kalau Mau cupnya 90 ml Itu kan Ya Satu centong kurang dikit Gitu loh guys Oh iya guys Satu cup ini Bisa dijual Harga 2.500 Sampai 3.000 rupiah Itu insyaallah Udah untung Kalau 2.500 tuh Untungnya Bener-bener tipis ya guys ya Tapi kalau mau Lebih cuan ya 3.000 Oke lah Pokoknya tinggal Disesuaikan aja Sama daerah Masing-masing Aku takut Aku takut nge-share Harga-harga Karena nanti kan Beda daerah Beda harga Apalagi beda Pangsa pasar ya guys ya Kalian harus Lihat juga Pangsa pasarnya Kalian itu Kira-kira Menengah ke bawah Atau menengah ke atas Atau segmen 1 Segmen 2 Gitu ya guys Jadi harus diperhatikan Banget Oke lanjut aja Ini lapisan keempat Itu warna kuning Makin tenang ya guys ya Karena ini udah Mau lapisan terakhir Dituangkan aja Pelan-pelan Lalu kita tunggu set dulu Baru lanjut Lapisan terakhir BTW Genggesku Terima kasih ya Sudah men-support Mami Bombay Sampai sekarang Pokoknya terus support Mami Bombay Biar Mami Bombay Itu makin cetar Membahannya badai Pokoknya Ada video baru Tolong ditonton Ya guys ya Jangan di-skip Misalnya Biar Mami Bombay Terus bayaran Ya guys ya Tolong Tolong Oke Semisal ya guys ya Mami Bombay Rodo alay Mohon dimaafkan Ya guys ya Karena Mami Bombay Itu ya hari-hari Koyonginin Nek rapat cuy Tak konek Koncon-konconi Mami Bombay BTW Mami Bombay Juga upload Kegiatan sehari-hari Mami Bombay Memang belum banyak Tapi Kalau mau ditonton Boleh ya guys ya Boleh komen juga Yowis guys Selanjut masaknya Ya guys Mami Bombay Isin guys Selanjut Ini udah lapisan terakhir Itu warna pink Ini kita tuangkan ya Karena tadi kan Udah dimasak ya Udah panasnya Udah hilang Langsung aja Dituangkan Seperti ini Kalau sudah bisa kita tunggu set Nanti kalau udah set Bener-bener udah Nggak apa ya Goyang-goyang gitu Udah bener-bener set Ya kita masukkan ke kulkas Karena puding ini Puding ini Lagi Puding ini Akan lebih nikmat Kalau dinikmati Saat dingin Alias baru keluar dari kulkas Gitu loh gengges U Woi segini aja Guys Ini tuh udah Cakep banget Rasanya juga endul Pokoknya sangat cocok Untuk dijadikan isian snack box Buat arisan Buat pengajian Buat Hempers ulang tahun Bisa juga nanti Kalau acara Anaknya ulang tahun Di sekolahan Boleh banget Bagi-bagi puding ini Atau kalau misalnya Ada market day Boleh banget tuh Anak-anaknya Buat jualan Milky Leci Rainbow Versi ekonomis Alam Mami Bombay Oke lanjut ya guys ya Kalau udah set Sebelum dimasukkan kulkas Ini Mami Bombay Tutup dulu Cukup pake Tiga jari Gemboynya Mami Bombay Kalau udah bunyi klok Tandanya udah aman Udah tertutup Dengan sempurna Lanjut kita pasangin Dengan stiker Karena kebetulan Mami Bombay Stikernya resep Mami Bombay habis Jadi pakenya Stiker thank you Kayak gini Kebetulan warnanya juga pink Jadi sangat cocok ya guys Lanjut aja nih Setelah semuanya Ditempeli dengan stiker Hasilnya ulala Yowis genggusku Cukup sampai Saat menik Konten kita kali ini Semoga sharing video Kita kali ini Bermanfaat Kurang dan lebih Mohon dimaafkan Bye bye See you on my next video Bye 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 Terima kasih.